Masih ingat kajian yang lalu, kenapa ada orang yang rajin ke majelis ta'lim tidak berubah akhlaknya, yang berubah seragamnya. Kenapa amalnya tidak nambah, yang nambah cicilannya. Di sini mah nggak usah pakai seragam ya, Bu ya. Yang penting berpakaian. Dan, kalau saya biasa aja, nanti kalau harus pakai seragam, bukan tidak boleh pakai seragam, bisa lebih sibuk dengan seragam. Nanti kasihan yang nggak seragam jadi minder, ya. Jadi di luar aja bergeletakan, kan tidak ada izah ya. Teruskan, kenapa orang rajin ke majelis ta'lim kurang berefek. Satu, niatnya ke majelis ta'lim belum tentu ingin dekat dengan Allah. Karena majelis ta'lim itu beragam niat, apalagi kalau majelisnya rada eksklusif. Orang-orang yang the half. Tahu the half? Yang punya dosa, ya. orang-orang yang, wah, pokoknya kalau itu majelis ta'lim elit lah, ada yang maksain datang ke sana, supaya keangkat derajatnya oleh status. Oh, itu bisa ngotorin hati. Nanti kelihatan dari seragamnya, maksa-maksain diri. Demi seragam yang elit itu. Tidak salah. Seragam itu tidak salah. Ya, yang suka salah itu niatnya. Benar? kain mah gak punya salah. Atau ilusi ilmu. Dia rajin, ngaji, nyatet, tapi yaudah sampai di sana. Jadi tahu, senang kalau sudah tahu. Kalau orang membahas ini, langsung dia, itu kan darinya bokori, itu suahe, gitu. Itu do'if. Terus aja, jadi sampai di sana. Jadi ilmunya itu hanya untuk diketahui, diperdebatkan, dipamerkan. Enggak ngepek. Tahu enggak? Wajah Rasul itu senyum, wajah Rasul itu. Sambil dia monyong begitu. Jangan suka gibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, jelas, itu dilarang bergibah. Makanya tuh, ibu yang tetangga sebelah itu, kurang ngaji dia. Dia tidak tahu ayat tentang gibah. Dia lagi ngomongin siapa dia. Padahal yang dibahas dalil. Saat yang sama bergibah. Namanya ilusi ilmu. Merasa sudah mulia, merasa mengamalkan hanya dengan tahu. Yang ketiga, hijabnya itu adalah ujub. Kasian ya. Orang-orang itu mah jarang sekali ke masjid. Mereka hidupnya mubajir aja kayak gitu. Enggak jelas. Mungkin yang begini calon ahli neraka ya. Berani-beraninya. Hati-hati. Sekarang kita ke masjid, besok enggak ke masjid lagi, bisa itu. Yang tadinya orang jarang ke masjid, besok lusa jadi ahli ibadah yang tangguh bisa. Enggak ada kekuasaan kita untuk memfoni seseorang. Benar? Ujub namanya. Itu hijab. Setiap orang ujub, setiap itu hijab dari Allah. Makanya ilmu dan ibadah bisa jadi hijab. Kalau tidak jaga-jaga hati. Jangan remehkan orang yang mandi air mata. Kalau ada orang yang nangis, setiap malam menangisi dosa. Jangan disebut cengeng. Ah, si papa sama cengeng benar jadilah laki. Setiap malam nangis melulu. Itu yang susah. Justru setiap malam nyengir melulu, itu yang jelek. Lebih jelek lagi, ngorok melulu. Kalau orang diberikan bisa nangis di penghujung malam, itu orang yang ciri-ciri mau diampuni Allah. Enggak banyak. Di antara orang yang tahajud, tidak banyak. Tapi di antara yang tahajud, bisa menangisi dosa, lebih sedikit lagi. Jadi, kalau orang baik itu, orang baik dalam pandangan Allah, biasanya, kepada dirinya dibukakan dosa. Dosa itu kelihatan, seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Begitu mengancam. Dia sudah tidak pusing. Aib mau dibuka atau tidak, tidak ada masalah. Wah, aib kita dibuka sehingga orang lain menghina. Ya, memang enggak saja. Dia tidak takut aibnya dibuka oleh Allah, tapi dia takut aibnya tidak diampuni oleh Allah. Bagi orang yang lebih takut aibnya dibuka, daripada takut tidak diampuni, pasti tujuannya baru penilaian orang. Halo? Sekarang aib kita dibuka oleh Allah, terus orang menghina kita, terus gimana? Halo? Ya, enggak apa-apa. Dino'i itu tuh orang yang banyak dosa, yaudah cuma segitu-gitunya. Jangan takut. Takut itu takut tidak diampuni. Nah, kalau orang yang Allah sukai, ke dirinya dibuka. Dosa besar, dosa sedeng, dosa halus, bikin perih tiap alam itu nangis. Tapi ke orang lain dibuka kemuliaannya. Kedirinya dibuka dosanya, sehingga dia tidak merasa mulia, tapi ke orang lain dibuka kemuliaannya. Dia merasa hina, tersungkur di hadapan Allah, tapi oleh Allah ke orang lain dibuka. Jadi sulit dia merasa mulia, karena dia bisa lihat dosanya. tapi orang yang jauh dari Allah kebalikannya. Dia merasa mulia dengan amalnya, tapi orang lain melihatnya oleh Allah, dibikin kehinaan, kelihatan. hati-hati yang ujub, itu enggak ada contohnya dari Rasulullah, para sahabat. Berunduk. Ada seorang ulama yang, uh, tawadu, waro, bersih, mengajar, banyak muridnya. Para santri, kalau suatu saat kita sudah pisah, sudah dihisap, sudah ada akhirat, kita sudah di akhirat. Kalian sudah jadi ahli sorga, amin. Lalu kalian tidak dapati aku, gurunya, di sorga, tolong mintakan ke Allah supaya diselamatkannya. Itu saking tawadunya gurunya, Pak. Masih cemas, tidak bisa kembali ke sorga. Padahal ibadahnya, akhlaknya tinggi sekali. Cuma oleh Allah, tetap diperlihatkan ke dirinya, aib, kekurangan, yang halus-halus. Yang menurut orang ma'ah, itu dosa kecil banget. Tapi bagi kekasih Allah, tidak ada yang kecil. Kalau sudah dosa, mah dosa saja. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.